Intro Terima kasih Pupir Sanda masih bersama Juru Bicara Kali ini kita membahas mengenai tema dari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yakni pulih lebih cepat bangkit lebih kuat Kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Komunik for Republik Indonesia Baik Pak Dirjen selanjutnya kita berbicara mengenai perekonomian di Indonesia nih Pak Kalau kita lihat risiko perekonomian dunia yang bergeser dari pandemi ini ketekanan ekonomi global ada berbagai hal yang membuat terjadinya perjuangan kita juga bangsa Indonesia dan berbagai negara lainnya dalam hal ekonomi seperti geopolitik semakin eskalatif dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina Jadi Pak Dirjen untuk saat ini bagaimana ekonomi nasional menuju Indonesia di usia yang ke-77 ini Pak? Iya, jadi ini patut kita syukuri ya Patut kita syukuri Artinya tema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat ini bukan cuma jargon ya tetapi sudah kita buktikan Salah satunya melalui ekonomi ya Kita ekonomi sudah pulih daya tahannya luar biasa Terakhir data Badan Pusat Statistik ya menunjukkan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2022 pertumbuhannya mencapai 5,4% Ini jauh dan kita lebih baik dibandingkan negara-negara lain misalnya negara-negara Eropa, Perancis, Jerman, kemudian Amerika Serikat Kita penemuan ekonominya kalau tidak salah di nomor 3 dunia yang paling tinggi ya Setelah India, Vietnam, dan Indonesia Tapi saiz ekonomi Indonesia kan luar biasa besar Dan kita ini sudah dua kuartal berturut-turut pencatat positif ya Sebelumnya 5%, 5,01 tepatnya Dan sekarang 5,44 Ini kan sesuatu yang patut kita syukuri Artinya langkah-langkah yang diambil oleh Presiden, oleh pemerintah Selama ini sudah tepat begitu ya Apalagi ini kondisinya di luar normal begitu Kondisi yang luar biasa karena pandemi ditambah lagi Sekarang ini ada perang Rusia-Ukraina Yang menjadi persoalan geopolitik dunia begitu Nah momentum pemulihan ekonomi tahun 2022 ini cukup konstan Ya tadi saya sampaikan dua kuartal berturut-turut Kita positif di atas lima ya Nah ini artinya seperti saya sampaikan tadi Ini proses kebijakan pemulihan ekonomi sudah on the track Ya sesuai dengan jalurnya Dan pada level yang sesuai seperti yang kita harapkan Dan bahkan di atas ekspektasi kita Di atas prediksi begitu Oleh karena itu momentum inilah yang harus terus kita jaga Nah pemerintah sudah menyiapkan sekarang ini Ini RAPBN tahun 2023 yang lebih fleksibel Yang lebih fleksibel untuk menghadapi kondisi dunia yang penuh ketidakpastian Ya terutama kita Apa namanya ya Menjadi fleksibel dalam konteks mengelola Kejolak yang terjadi dan mampu menjadi shock absorber Absorber gitu ya Jadi ketika ada kejutan-kejutan ya kita bisa mengatasinya Dan dengan demikian kita mampu bertahan di tengah ketidakpastian Yang sangat tinggi dalam ekonomi dunia ini Baik berarti tentunya kita lihat disini Dari pemerintah Indonesia juga konsisten untuk Bangkit lagi dari pandemi ini Salah satunya juga menyelamatkan sektor ekonomi Dengan melakukan beberapa hal lainnya Indonesia juga tentu diakui oleh negara lainnya Termasuk negara yang bisa cepat bangkit dari pandemi COVID-19 Namun Pak Dirjen hal apalagi yang dilakukan oleh pemerintah Untuk menekan inflasi selama beberapa tahun ini Pak Ya inflasi memang menjadi tantangan ya Menjadi tantangan tetapi kita bisa menjaga inflasi kita di bawah 4% Tetapi di tahun depan ini kan inflasi kita tidak boleh lebih dari 3% Karena kemarin diberi ruang fiskal yang cukup untuk inflasi Karena memang kondisi COVID-19 Tetapi ketika kondisi COVID-19 sudah dianggap biasa saja Landai begitu Maka kita harus kembali kepada angka awal begitu Angka 3 ya 3% Nah karena itu Bang Indonesia ini Melakukan berbagai langkah Misalnya bersama dengan tim Pengendalian inflasi pusat dan daerah Atau TPIP dan TPID Terus berkomitmen Untuk menjaga Terkendalinya inflasi nasional Nah ini antara lain diwujudkan Melalui gelaran sinergi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Pada 10 Agustus 2002 di Malang Nah gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini Menjadi langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan Langkah-langkah pengendalian inflasi Dari sisi suple Dari sisi suple Dan mendorong Produksi guna mendukung ketahanan pangan Secara integratif Masif dan berdampak nasional Jadi begini Inflasi itu memang Biasanya Datang dari pangan Dari harga pangan Misalnya harga cabai Itu kalau harga cabai Tinggi itu ya Inflasi akan tinggi juga Begitu Nah sinergi dan langkah bersama tadi ya Lewat kerjasama antara Bank Indonesia Dan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah Ini ditujukan untuk mengendalikan inflasi pangan pada 2022 Karena sumbang sih tadi seperti saya sampaikan Pangan ini untuk inflasi sangat tinggi dibanding hal-hal lain begitu ya Dan kalau harga naik Ini kan pengeluaran masyarakat juga akan naik Daya beli akan Akan rendah begitu Karena itu Pengendalian harga Yang berakibat pada inflasi ini harus Terus kita jaga Supaya Daya beli masyarakat tetap terjaga juga Selain kita tentu saja Melakukan misalnya Memberikan berbagai bantuan sosial Untuk menjaga Daya beli masyarakat Dan subsidi ya Subsidi pangan juga begitu Baik kalau begitu kita lihat Berarti dari segi pangan Ini merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh juga Untuk menentukan bagaimana perekonomian di Indonesia Setelah ini kita akan lanjutkan Pak Dirjen Mengenai ketahanan pangan yang ada di Indonesia Namun kita akan jeda pariwara dulu Pemirsa tetap di juru bicara Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe